Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Baik di depan kita ini sudah ada buah pohon pelamboyan Dan pada kesempatan video kali ini Saya ingin memberikan tips Bagaimana caranya menyemai pohon pelamboyan Nah bentuk buahnya seperti ini Ini buah yang sudah kering Dan saya sengaja jemur Untuk proses traksi Agar memudahkan kita untuk memisahkan Biji dari kulit buahnya Karena kulit buah pelamboyan ini cukup keras teman-teman Dan bentuknya memanjang seperti ini Nah untuk memisahkan buahnya Setelah kita lakukan proses penjemuran Kita lihat dulu seperti ini Nah ini ada bagian tengahnya ya Nanti kita akan cungkil menggunakan pisau atau alat Ini yang sudah dikupas seperti ini teman-teman Bentuk rongga-rongga dalamnya Dan ini buahnya atau bijinya seperti ini Panjang bentuknya Dia mempunyai kulit yang berserat Yang kulitnya lumayan tebal Apa namanya Kulit tanduknya lumayan tebal Seperti ini Untuk proses pemisahannya Kita masukkan alat Seperti ini di bagian tengah Nah setelah kita cungkil Maaf teman-teman Saya Apa namanya Nggak bawa trifat Jadi agak sulit untuk mereka Kurang lebih seperti itu Kita cungkil bagian tengahnya Sampai keluar Nah ini Yang sudah kita Pisahkan Banyak seperti ini Perlakuan berikutnya Kita Potong Bagian Ujung dari buahnya Nah ini yang sudah kita potong Bagian kedua ujung Bagian buahnya Nah kita bisa Menggunakan gunting kuku Seperti ini Untuk memudahkan kita Untuk melakukan Sedikit Pemotongan Pada buahnya Nah ini bertujuan Agar Mempercepat Proses Kecambah Kita lakukan perlahan Seperti ini Hati-hati Jangan terlalu Tebal Seperti ini cukup Kulitnya Keras teman-teman Nah seperti ini Sampai sedikit terlihat Tidak masalah Yang penting Jangan terlalu Kedalam Setelah proses Pemotongan selesai Berikutnya kita lakukan Perendaman Menggunakan air Bersih Seperti ini Nah perendaman ini Kita Lakukan Sekitar Satu hari Atau 24 jam Kurang lebih Agar proses Penyerapan airnya Masuk ke dalam Calon dari Tunasnya Teman-teman Ini adalah Benih Yang sudah kita Tiriskan Sudah selesai Direndam Kemudian kita Tiriskan Nah berikutnya Kita Siapkan dulu Media Yang akan kita Gunakan Untuk penyemayan Disini Saya menggunakan Tanah Campur dengan Pupuk kandang Dan Saya sudah siapkan Di dalam Polybag Disini Saya menggunakan Polybag Ukuran 20 X 17,5 Seperti ini Kemudian Setelah dimasukkan Tinggal kita Tutup kembali Kita biarkan Ini Persemaian Yang berumur Satu minggu Kita lihat Teman-teman Sudah mulai Tunasnya Sudah mulai Naik Sudah Mulai keluar Dua daun minggu Kemudian ini juga Nah cukup mudah Teman-teman ya Semoga bermanfaat Cara resmi ini Jangan lupa dukungannya Dengan like Dan subscribe Bila ada pertanyaan Silahkan komen Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax